Si jago merah kembali mengamuk di kota Curub. Kali ini rumah milik Zairil Anwar, warga Gang Haji Amin, Kelurahan Jalan Baruk, Jamatan Curub, di lalap si jago merah. Api meludeskan bangunan bersama isinya. Dijelaskan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Ferry Najamudin. Dalam musibah ini pihaknya menurunkan 4 unit pemadam kebakaran yang dalam pemadaman ini dibantu oleh TNI Polri dan masyarakat sekitar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dari kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari keterangan para saksi, kejadian pemilik rumah sedang berada di warung dan rumah tersebut sedang dalam kondisi kosong karena rumah ditempati hanya pada malam hari. Sejak awal tahun 2022, 4 kali terjadi kebakaran, dan masyarakat pun tetap dihimbau untuk berhati-hati saat meninggalkan rumah, terutama pada penggunaan kompor dan listrik. Itu hari Minggu, tanggal 6 Februari 22, pelapor masyarakat, jam 10 waktu Indonesia Barat. Respon time kita 7 menit. Lokasi kejadian itu Gang Haji Amin, RW2, Jalan Baruk, Jalan Baruk, Jalan Baruk. Jadi jenis kebakaran itu rumah tinggal, keadaan rumah kosong. Jadi kosong, indikasi dugaan itu pemiliknya, yaitu kedugaan itu belum diketahui, teknologisnya. Mungkin konslit, karena posisi tinggal rumah yang punya pemilik itu Jahri Anwar, umur 26 tahun, pekerjaan pensiunan. Jadi kegiatan itu sekitar 100 juta, lebih kurang. Itu luka-luka, noho, nihil, korban nihil, instansi yang membantu itu TNT, damkar, dan kita 4 unit. Kita turunkan tadi, temen BPK, yaitu tanking, 2 armada, 3 armada, jadi 4 unit. Siap.